Tanpa cek cop, ternyata ini motif pelaku siram air keras ke pelajar SMK di Pulau Gadung. Pelajar SMK bernama Muhammad Abidzar, 16, di Pulau Gadung, Jakarta Timur, harus dirawati di rumah sakit usai disiram air keras sepulang sekolah, Selasa, 8 Agustus 2023, lalu. Rekaman detik-detik korban disiram air keras pun terekam CCTV hingga akhirnya viral di media sosial. Minggu, 13 Agustus 2023, kemarin, akhirnya pelaku baru bisa ditangkap polisi. Pelaku tersebut adalah ABH, pelajar SMK lain di Jakarta Timur. Kepada polisi, ABH mengaku melakukan penyiraman air keras kepada Muhammad Abidzar lantaran dendam antarsekolah. Pengakuan ABH, mereka sudah ada dendam antarsekolah, ucap Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kanit PPA, Polres Metro Jakarta Timur, Ibtu Sriyadmini, Minggu, 13 Agustus 2023. Diberitakan, Abidzar menjadi korban penyiraman air keras saat perjalanan pulang dari sekolah di Jalan Pisangan Lama 3, Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Selasa, 8 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Korban saat itu mengemudikan sepeda motor dengan membonceng temannya dan berpapasan dengan kelompok pelajar sekolah lain. Saat itu, rombongan pelajar SMK lain itu berjumlah lebih-lebih dari lima orang dengan sepeda motor. Tanpa terjadi cekcok atau adu mulut, satu dari penumpang sepeda motor rombongan pelajar SMK itu menyiramkan air keras ke wajah Abidzar. Saat itu, air keras itu dibawa oleh HBH saat ia dan temannya berboncengan tiga di jalan tersebut. Seketika Abidzar hanya bisa memegang terus wajahnya. Kejadian itu membuat korban mengalami luka bakar di bagian wajah, dada, leher, dan bahu. Tidak hanya luka bakar di kulit, kedua mata Abidzar kini belum dapat melihat normal karena dampak penyiraman air keras dialami sehingga butuh penanganan medis lebih lanjut. Video rekaman CCTV yang menangkap detik-detik korban disiram air keras itu viral di media sosial. Meski berbonceng tiga dengan temannya, nyatanya satu teman pelaku tak tahu apa alasan ABH melakukan aksi tersebut. Teman ABH berinisial ayah mengaku kepada polisi tak tahu aksi pelaku. Sedangkan satu teman ABH yang lainnya mengendarai motor bersama pelaku dan rekannya masih dalam pencarian polisi. Sri menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah dari korban dan pelaku untuk menghadirkan semua saksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!